Ekspresi linsuan dan naga merah juga berubah. Mereka merasa bahwa garis keturunan di tubuh mereka tampaknya akan meletus. Itu adalah pusat kekuatan ras naga. Keduanya saling memandang, mampu membuat garis keturunan mereka begitu tidak nyaman, mungkinkah? Orang-orang dari sekte pat mengangkat kepala mereka, dan orang-orang dari istana naga berseru. Itu adalah pangeran. Orang-orang sekte langit pun gempar. Dark North mengenakan mahkota di kepalanya dan menatap ke langit. Matanya yang hitam dan putih menembus sembilan langit. Sosok muncul dari kehampaan. Dia mengenakan jubah naga, wajahnya tampan, dan ada puluhan ribu naga yang melayang di sekelilingnya. Seolah-olah kaisar naga telah keluar, dan dia sangat kuat. Siapa orang ini? Mengerikan sekali. Orang-orang dari kota lain terkejut. Mengapa mereka merasa aura-orang ini tidak lebih lemah dari Kun Peng sama sekali? Orang-orang di kota kuno Holy Abyss berseru. Itu dia. Pangeran naga benar-benar datang. Sebelumnya, mereka tidak melihat pangeran naga disek tepat dan mengira dia tidak akan datang. Siapa yang mengira dia akan datang di saat-saat terakhir? Kun Pengzi menatap langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu terlambat. Dark North, jangan sombong. Aku dulu menyendiri, jadi aku tidak berhasil mencapai puncak. Aku tidak menyangka kau akan mengalahkanku. Namun, jika kita benar-benar bertanding, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Beranikah kau bertarung? Pangeran naga mendengus dingin. Puluhan ribu naga berkumpul, membentuk tombak naga yang menekan langit dan bumi. Tombak panjang itu menunjuk ke bawah, dan aura naga di tubuhnya terus meletus. Pada saat ini, sembilan langit dan sepuluh daratan runtuh. Semua orang menghirup udara dingin. Mungkinkah perang akan segera pecah? Apakah akan terjadi pertempuran puncak antara kedua pangeran? Orang ini terlalu kuat. Katak itu berseru. Mata naga merah dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Apakah ini pangeran naga? Dialah yang membunuh Longguang. Dia juga menjadi target niat membunuhnya. Ekspresi Lin Suan juga serius. Meskipun dia pernah memasuki makam naga sebelumnya dan memperoleh darah naga ilahi, dia masih merasakan tekanan dari garis keturunan saat menghadapi pangeran. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya juga mengeluarkan raungan dahsyat untuk menghancurkan aura ini. Terlalu kuat, Lin Suan mengepalkan tinjunya. Garis keturunan pangeran kekaisaran melampaui segalanya. Lebih kuat dari siapapun yang pernah dilihatnya. Faktanya, garis keturunan dan fisiknya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Liv Daodenir, Radians, dan yang lainnya. Namun, dia tidak takut. Suatu hari, dia akan menginjak-injak partai lain di bawah kakinya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan menekan naga merah, menekan aura jalan naga di tubuhnya. Jangan terlalu bersemangat, sekarang bukan saatnya. Di depan mereka, sayap hitam dan putih Kun Pengzi mengepak di belakang punggungnya. Kiin dan yang mengembun, dan pada saat yang sama, garis keturunan Dao Ekstrim yang mengerikan muncul. Bentrokan garis keturunan kedua pangeran itu bagaikan pertempuran antara dua kaisar agung. Ekspresi orang-orang sekte langit berubah. Tetua agung sekte langit berkata tidak. Hari ini adalah momen kejayaan mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain mengganggu mereka? Kun Pengzi melambaikan tangannya dan menghentikan tetua pertama. Kemudian dia melihat ke langit dan berkata dengan dingin, Long Wu, kau terlambat. Kau sudah berada di belakangku. Dirimu saat ini tak lagi memenuhi syarat untuk aku bertindak. Apakah tamu, pangeran naga meraung? Sepuluh ribu naga meraung. Apakah pihak lain meremehkannya? Secercah niat membunuh muncul di tubuhnya, menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Kun Pengzi berkata dengan dingin, Jika kau ingin melawanku, kau harus mencapai puncak menara Teluk Suci terlebih dahulu dan kembali setelah kau dimahkotai. Baiklah, tunggu saja. Saat aku dinobatkan, itu akan menjadi saat kematianmu. Pangeran naga menarik tombak naganya, lalu berbalik, menerobos kekosongan, dan pergi. Mereka tidak bertarung. Banyak orang menghela nafas, tetapi mereka juga mengerti bahwa makna pertempuran antara kedua pangeran itu terlalu berbeda. Mungkin mereka harus menunggu sampai penobatan pangeran naga, dan kemudian mereka harus bertarung. Ayo pergi. Lin Suan pergi bersama naga merah, putih kecil, dan yang lainnya. Tidak perlu menonton apa yang terjadi selanjutnya. Hari ini, dia datang untuk menyaksikan kejayaan kedua pangeran. Dia sudah melihatnya. Dia merasakan tekanan. Dia ingin menerobos lagi. Dia ingin memasuki sekte jalan sejati terlebih dahulu dan kemudian memanjat menara Teluk Suci. Dia ingin mencapai puncaknya juga. Ketika Nalan Liang kembali ke kediamannya, dia menyadari bahwa Lin Suan dan yang lainnya sudah berkultivasi. Dia berseru, kalian datang pagi-pagi sekali. Acara itu baru saja berakhir. Lin Suan membuka matanya dan berkata, apa yang terjadi selanjutnya terlalu membosankan. Kami akan mempersiapkan diri untuk ujian mendatang. Apakah kalian benar-benar akan bergabung dengan sekte Dao? Wajah Nalan Liang berubah. Dia berkata, Bai Zen sudah mengatakan bahwa kali ini, Istana Naga akan menjadi tuan rumah. Dia pasti akan menargetkan kalian. Jika saatnya tiba, Anda bukan hanya akan gagal, tetapi nyawa Anda pun bisa terancam. Aku sudah memutuskan. Kau tidak perlu membujukku lagi. Kau harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak, kau akan benar-benar menjadi bahan tertawaan keluarga. Mendengar ini, Nalan Liang menghela nafas. Mungkin aku benar-benar tidak bisa masuk ke sekte Dao dengan bakatku. Jika kali ini aku tidak bisa melakukannya, aku tidak berencana untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, keluarga ku sangat kuat. Lin Xuan berkata, Jangan patah semangat. Jika saatnya tiba, ikuti aku. Aku jamin kamu akan berhasil. Para pahlawan mengucapkan terima kasih kepadanya. Nalan Liang tersenyum. Dia tidak menanggapinya dengan serius. Karena menurutnya, Lin Xuan dan yang lainnya telah menyinggung Bai Zen. Tidak mungkin bagi mereka untuk lolos. Dia tidak punya banyak harapan. Lin Xuan pun tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali memejamkan matanya. Beberapa hari kemudian, kondisinya sudah prima. Beberapa orang yang datang untuk berpartisipasi di kota kuno Holy Abyss telah pergi dan kembali ke bagian lain dunia. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka tetap tinggal karena ujian ketiga ortodoksi akan segera dimulai. Sementara semua orang membicarakan penobatan, mereka juga mempersiapkan diri dengan cemas. Akhirnya, pada hari ini, Lin Xuan membuka matanya. Dia dan naga merah berangkat ke sekte Dao lagi. Kota kuno Holy Abyss sangat besar. Ukurannya hampir sebesar sebuah negara. Sekte Dao berada di sebelah timur kota kuno. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak orang terbang ke arah itu. Mereka mungkin datang ke sini untuk mengikuti ujian. Di antara mereka, Nalan Liang bertemu dengan beberapa wajah yang dikenalnya. Jelas bahwa beberapa pecundang itu ada di sini lagi. Lin Xuan juga melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke suatu arah. Ada sosok di sana. Dia terbang sangat cepat. Namun, dia tidak terbang ke arah timur. Sebaliknya, dia terbang ke arah selatan. Lin Xuan berteriak. Sosok di depan berhenti dan berbalik. Ada beberapa sosok di samping Yehudao. Mereka juga berhenti. Mereka bingung. Ada apa dengan saudara Yeh? Yehudao berkata bahwa dia melihat seorang teman lama. Tubuhnya berkelebat dan dia terbang maju. Orang-orang di sampingnya mengikutinya. Yehudao mendatangi Lin Xuan dan tersenyum. Kamu benar-benar di sini. Bagaimana? Sudahkah kamu memutuskan ortodoksi mana yang ingin kamu ikuti? Lin Xuan tersenyum. Dia berkata, Aku akan pergi ke Sekte Dao. Bagaimana denganmu? Yehudao berkata, Sekte Surga. Tujuanku adalah Kunpengsi. Kurang lebih. Tujuanku adalah Pangeran Naga. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Waktu hampir habis. Kita akan berpisah dulu. Aku akan menunggu kabar baikmu. Lin Xuan melambaikan tangannya. Yehudao berkata, Kita akan bertemu lagi di Menara Asal Suci. Keduanya terbang ke arah yang berbeda. Murid muda di samping Yehudao bertanya, Saudara Yeh, siapa dia? Beraninya dia menargetkan Pangeran Naga. 4752 Pangeran Naga adalah Pangeran Kekaisaran. Yehudao memiliki tubuh suci leluhur, Itulah sebabnya dia berani memiliki tujuan seperti itu. Siapa pihak lainnya? Namanya Lin Xuan, Dan dia tidak lebih lemah dariku. Bahkan, Dia mungkin sedikit lebih kuat. Para jenius muda di sekitarnya tidak dapat mempercayainya. Lebih kuat dari Yehudao. Ketika mereka mendengar nama Lin Xuan, Mereka semua terkesiap. Ternyata dialah yang membuat keributan di kota kuno Taiking. Mereka tidak menyangka bahwa orang seperti itu Akan datang untuk mendukung kota kuno itu. Lin Xuan terus terbang. Selama waktu ini, Ia bertemu dengan beberapa orang, Seperti Guang Ming dari Klan Cahaya. Dia juga memiliki body of the anciens. Sepertinya dia juga ingin berkompetisi di sini. Aku ingin tahu dia ingin bergabung di tempat yang mana. Sebenarnya, Bukan hanya Guang Ming. Ada beberapa teman lama yang tidak dilihat Lin Xuan. Dua sosok muncul di sekte bumi. Salah satunya dikelilingi oleh langit yang penuh dengan dewa dan setan, Tampak sangat menakutkan. Jika Lin Xuan ada di sini, Dia akan terkejut karena orang itu adalah Yao Guang. Sebagai salah satu penerus Purple Mansion, Yao Guang juga berpartisipasi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Selain dia, Ada orang lain yang bergabung dengan sekte bumi. Orang itu adalah Gu Feng. Orang ini sebelumnya dihukum oleh keluarganya Karena menantang Lin Xuan. Sekarang, Dia akhirnya dibebaskan. Wajahnya dingin. Dia belum pernah menunjukkan bakatnya sebelumnya. Kali ini, Dia akan membuat namanya terkenal. Memikirkan hal ini, Kekuatan ruang di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Banyak orang datang dari sekte pad. Ketika Lin Xuan dan yang lainnya mendarat, Yang lain pun melihatnya. Kemudian, Mereka berhenti memperhatikan. Karena istana naga, Lin Xuan dan yang lainnya menahan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Semua orang mengira Lin Xuan dan yang lainnya Hanyalah jenius biasa. Faktanya, Ketika mereka melihat Nalan Liang berdiri di samping Lin Xuan, Mereka semua mulai tertawa. Nalan Liang sudah gagal dua kali. Orang seperti itu mungkin tidak punya harapan kali ini. Lin Xuan dan yang lainnya yang ingin berteman dengan Nalan Liang tidak punya kesempatan. Katak menggertakkan giginya dan ingin membantah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja. Ketika hasilnya keluar, Mereka akan tahu siapa yang menggelikan. Apakah bocah nakal ini benar-benar datang? Si Chang Feng menggertakkan giginya saat dia melihat punggung Lin Xuan dan yang lainnya. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa orang-orang ini berani datang ke sini. Beberapa orang merasa heran bahwa saudara Chang Feng mengenali mereka. Si Chang Feng berkata, Mereka lebih dari sekadar kenalan. Apakah Anda mempunyai dendam terhadapnya? Seorang pria berjubah biru tertawa. Jika saatnya tiba, Aku bisa membantumu menyingkirkan bocah nakal ini. Matanya dipenuhi keyakinan. Pada saat ini, Udara dingin memenuhi udara di sisi lain. Lingkungan di sekitarnya tertutup es. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka semua mengedarkan hukum mereka untuk menahan dingin. Tubuh Lin Xuan dikelilingi oleh cahaya pedang, Menghilangkan rasa dingin. Pada saat yang sama, Dia terkejut bahwa seorang ahli telah datang. Selain itu, Dia adalah ahli elemen es. Pada saat berikutnya, Dia melihat seorang wanita berbaju besi es terbang di udara. Dia seperti Dewi es. Tidak hanya dia kuat, Dia juga sangat cantik. Dia memiliki aura yang dingin dan mulia, Yang menarik perhatian banyak orang. Seketika, Seseorang berseru. Itu adalah Lan Zayu. Rumor itu benar. Dia benar-benar datang untuk berpartisipasi. Oh tidak, Dia adalah putri kecil dari klan biru. Nalan Liang melihat kejadian ini dan berkata, Kaka, ayo cepat mundur. Jangan biarkan dia menemukan kita. Lin Xuan telah membunuh seorang anggota klan biru. Sekarang setelah dia ditemukan oleh para jenius pihak lain, Mereka pasti akan bertarung. Lin Xuan tidak bergerak. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak ada yang bisa membuatnya mundur karena takut. Peri Zayu. Banyak anak muda jenius yang menghampirinya dan menyapannya dengan senyuman. Lan Zayu hanya menganggup dingin, Seolah-olah dia tidak peduli. Wajah para jenius itu sedikit jelek. Tetapi tidak seorang pun berani berbuat apapun. Karena Lan Zayu sangat kuat, Dan dia adalah putri kecil dari klan leluhur. Hal penting lainnya adalah ia memiliki kakak laki-laki bernama Lan Zayu Yang telah bergabung dengan Sekte Dao dan berhasil memasuki Istana Naga. Dia dianggap sebagai anggota inti Istana Naga. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Jika mereka menyinggung Lan Zayu, Bahkan jika mereka bergabung dengan Sekte Dao di masa depan, Mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Lan Zayu berdiri di sana seperti Ratu Agung yang memandang dunia. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah Lin Suan. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Lingkungan sekitar Lin Suan membeku. Nalan Liang merasa rambutnya berdiri tegak dan dengan cepat menangkisnya. Mata Lin Suan juga dipenuhi dengan dingin. Api suci sembilan matahari menyapu dan menghalangi es. Katak itu meraung. Apa? Kau ingin melawan kami? Ayolah, kau pikir aku takut padamu. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Siapakah orang ini? Dia benar-benar berani menantang Lan Zayu. Apakah dia ingin mati? Si Chang Feng dan yang lainnya juga tercengang. Tak lama kemudian, seringai muncul di wajah mereka. Bocah ini sudah mati. Pria berjubah biru tadi juga tersenyum. Dasar bodoh. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Lan Zayu berjalan mendekat dan menatap Lin Suan. Dia mengerutkan kening. Aku bisa merasakan darah klan biru di dalam dirimu. Pernahkah kau menyakiti pengikut klan biru? Jiwanya cukup kuat. Lin Suan terkejut karena dia bisa merasakannya. Dia sudah menanganinya dengan baik. Dia mengangguk. Dia tidak menyangkalnya. Sebelumnya, di Menara Bango Putih, ada seorang pria yang menantangku dengan gegabuh. Pada akhirnya, dia terbunuh olehku. Ku rasa dia dari klan biru. Lin Suan mengatakannya dengan santai, tetapi itu bagaikan sambaran petir di telinga semua orang. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar membunuh seorang murid klan biru. Pria berjubah biru yang berdiri di samping si Chang Feng juga menyipitkan matanya dengan semburat keterkejutan. Bahkan dia tidak berani menyinggung klan biru, tetapi Lin Suan berani membunuh mereka. Betapa kejamnya dia. Beranikah dia menantang orang seperti itu? Dia takut, tetapi segera dia mencibir. Dia tahu bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Para ahli klan biru di samping Lan Zeyu juga marah. Mereka semua melepaskan es mereka yang mengerikan. Nak, kau berani membunuh murid klan biru. Berlututlah dan terima kematianmu. Sombong sekali, Lin Suan mencibir. Kamu bahkan tidak menanyakan alasannya. Aku membunuhnya karena dia pantas mati. Jika kau ingin melawan, aku akan mengirimmu ke neraka juga. Hanya berdasarkan beberapa semut seperti anda, bibir Lan Zeyu melengkung ke atas dengan nada meremehkan. Pada saat ini, banyak jenius muda merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Mereka semua melangkah maju. Peri Zeyu, semut seperti mereka tidak sepadan dengan waktumu. Biarkan aku membantumu. Banyak di antara mereka yang memiliki niat membunuh di mata mereka. Ayo kita lakukan saja, kata Lan Zeyu acuh tak acuh. Orang-orang yang ada di hadapannya memang tidak memenuhi syarat untuk dia bertindak. Para jenius di sekitarnya mencibir. Nak, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung klan biru. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka dengan patuh. Tubuh mereka memancarkan hukum yang menakutkan. Yang lain menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya tidak beruntung. 4.753 Pada saat itu, suara bel terdengar dari kejauhan. Pada saat yang sama, terdengar suara keras. Sekarang, ujian Sekte Pak telah dimulai. Semua orang yang akan mengikuti ujian segera memasuki tempat ujian. Di depan mereka, sebuah pintu terbuka. Pada saat yang sama, beberapa pintu muncul di kedua sisi. Setiap pintu sesuai dengan tingkat kultivasi Raja Suci Pemula, Raja Suci Tengah, Raja Suci Akhir, Raja Suci Puncak, dan bahkan orang Suci Agung. Mereka semua akan memasuki tempat ujian masing-masing. Ujian Sekte Pak adalah untuk menguji kekuatan dan bakat seseorang. Setiap ujian adalah kompetisi antara orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Bahkan senjata pun tidak dapat digunakan. Ini untuk memastikan keadilan. Antara langit dan bumi, lonceng itu berdentang sembilan kali. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mereka semua terbang ke langit. Beberapa orang memandang Lin Suan dan mencibir. Nak, kau beruntung. Kau bisa hidup lebih lama. Tapi kau juga seorang Raja Suci tingkat menengah. Kita akan memasuki tempat ujian yang sama. Kecuali Anda seorang pengecut dan tidak berani masuk. Jika Anda bertemu kami di sana, kami akan memberitahu Anda apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah itu, mereka semua terbang ke langit dan memasuki pintu kedua. Naga merah mendengus. Kau beruntung. Kau bisa hidup lebih lama. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata, Nak, ayo pergi. Lin Suan menganggup dan menahan Little White. Kemudian, dia, Crimson Dragon, dan Nalan Liang berjalan menuju pintu kedua. Pada saat yang sama, ia memberi masing-masing dari mereka sebuah susunan. Setelah masuk, kita mungkin akan diteleportasi secara acak. Jadi, kita akan bertemu terlebih dahulu lalu menyerang bersama. Bagaimanapun, ujian ini berbeda dari ujian-ujian sebelumnya. Mereka telah menyinggung istana naga dan klan biru. Orang-orang ini mungkin akan bergabung untuk menyerang mereka. Jika mereka bertindak sendiri, itu akan terlalu berbahaya. Lin Suan khawatir tentang keselamatan naga merah dan yang lainnya. Jadi, dia memutuskan untuk bertemu dengan mereka. Jangan khawatir. Setelah kami masuk, kami akan menggunakan arrai untuk mencarimu. Naga merah dan yang lainnya mengambil arrai dan mengangguk. Nalan Liang berdoa dalam hatinya. Dia tidak ingin berhasil. Dia hanya ingin dikalahkan dengan selamat. Setelah mereka masuk, mereka diteleportasi ke tempat berbeda. Sosok Lin Suan muncul. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah ruang independen. Itu seharusnya menjadi tempat yang khusus dibuka oleh Sekte Dao untuk melakukan uji coba. Ujian Dao Sekte yang kedua adalah untuk para raja suci tingkat menengah. Orang-orang ini semuanya jenius, jadi tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bertarung melawan para kultifator tingkat lebih tinggi. Namun, mereka tidak lebih lemah dari Sein King tahap akhir biasa atau bahkan Sein King puncak. Beberapa dari mereka bahkan dapat membunuh Sein King puncak. Ini adalah ibu kota seorang jenius. Meski begitu, tidak semua orang mampu memasuki Sekte Dao. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu lulus setiap kali. Jumlahnya begitu kecil sehingga membuat orang merasa putus asa. Di Sekte Dao Surgawi, Tian Xing membawa pedang panjang di punggungnya sambil terbang dengan hati-hati. Dia mengikuti si Chang Feng ke sini. Namun, karena teleportasi acak, mereka semua telah terpisah. Pada saat ini, dia sedang berjalan di hutan ketika tiba-tiba, gunung terbelah dan sebuah tangan terulur untuk meraihnya. Berengsek! Pedang suci terhunus! Tian Xing berteriak marah sambil mencabut pedangnya dan menebas. Ini adalah teknik pamungkas dari Istana Pedang Surgawi. Pedangnya dapat membunuh Sein King tahap akhir. Namun, tangan batu raksasa itu sungguh sangat menakutkan. Dengan satu serangan, tangan itu menghancurkan cahaya pedangnya dan membuatnya terpental. Kemudian tubuhnya menjadi redup saat dia diteleportasi keluar. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Tian Xing meraung. Dia penuh harapan dan berpikir bahwa dia bisa menunjukkan keahliannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan dikirim keluar tidak lama setelah masuk? Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Bukan hanya dia, banyak orang lain juga sudah keluar. Saat mereka keluar, mereka semua kebingungan. Pria berjubah biru yang berdiri bersama si Chang Feng juga keluar sendirian. Ada bintang yang sangat menakutkan di tubuhnya yang bersinar terang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada aura yang sangat mengerikan antara langit dan bumi. Aura itu memadat dan membentuk tombak panjang. Itu menyelimutinya. Sialan, dia cepat-cepat mundur. Cahaya bintang di langit berubah menjadi bintang jatuh. Akan tetapi, dia tidak dapat mengelak, jadi dia hanya bisa melawan. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan cahaya bintang membentuk diagram bintang saat dia menyerang. Itu bertabrakan dengan pedang dewa yang jatuh dari langit. Pada saat berikutnya, lengannya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia pun tersingkir. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah dia keluar, dia meraung ke langit. Dia bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Berengsek. Sungguh memalukan. Sebelum dia datang, dia sangat percaya diri dan tidak menaruh apapun di matanya. Namun setelah dia masuk, dia menyadari bahwa kekuatannya tidak sekuat yang dia kira. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mulai meragukan hidupnya. Di luar, banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu. Meskipun mereka tidak bisa melihat orang-orang di dalam, mereka bisa melihat ekspresi kekalahan orang-orang yang keluar. Di antara mereka, beberapa orang menatap pria berjubah biru itu dan tertawa. Orang ini mungkin sudah gila. Huh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Para jenius lebih buruk dari kubis di sini. Hanya para jenius dari tiga ortodoksi besar yang bisa masuk. Tidak ada harapan bagi yang lainnya. Benar saja, semakin banyak penantang yang muncul. Beberapa dari mereka menjadi gila dan tidak dapat mempercayainya. Beberapa meraung ke langit dan bahkan ingin bergegas kembali, tetapi mereka diubah menjadi kabut berdarah oleh suatu kekuatan. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka tidak berani bersikap lancang lagi. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan berharap bisa kembali tahun depan. Di sebuah lembah sekte jalan sejati, beberapa sosok berdiri di udara. Ada layar cahaya di depan mereka. Saat itu, layar itu menampilkan pemandangan di dalam lapangan pengadilan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan aura dingin yang menggigit, seolah-olah dia adalah Raja Es. Ada banyak orang yang berdiri di sampingnya. Ekspresi mereka berbeda-beda, tetapi semuanya menonjol dan memiliki aura dingin. Terlebih lagi, mereka semua memiliki bayangan naga pada diri mereka. Mereka berasal dari sekte jalan sejati, dan mereka juga dari istana naga. Pria yang memimpin kelompok itu bernama Lansilu. Saat ini dialah yang bertugas melaksanakan ujian di pintu kedua. Para jenius kali ini tidak terlalu bagus. Seseorang di sampingnya menggelengkan kepalanya. Orang lain tertawa. Meskipun jumlah orang jenius sedikit, tetapi masih ada beberapa, seperti suster Zeyu. Dia ada di pintu kedua. Menurutku dengan kekuatannya, dia bisa lewat dengan mudah. Berbicara tentang ini, dia memandang pria di depannya. Kakak senior Zilu, adikmu juga seorang jenius. Setelah dia masuk, dia bisa langsung datang ke istana naga. Benar, yang lain juga setuju. Pria di depan menoleh dan tertawa. Zeyu memang berbakat, tetapi dia masih perlu mengendalikan sifatnya yang seperti putri. Lagi pula, istana naga punya aturannya sendiri. Aturan itu tidak bisa dilanggar hanya karena dia adikku. Akan tetapi, bahkan jika kita mengikuti aturan, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saudara perempuanku untuk memasuki istana naga. 4754 Perkataannya penuh keyakinan karena dia sangat percaya diri terhadap adik perempuannya. Lan Zeyu memang sangat tangguh. Kemanapun ia lewat, langit dan bumi tertutup es. Bahkan sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bersedia menandinginya. Dia mengumpulkan sekelompok pengikut untuk membantunya melawan bahaya. Begitu saja dia berjalan sepanjang jalan. Dia sangat cepat. Para anggota istana naga menyaksikan adegan ini melalui formasi, dan mereka mengangguk tanpa henti. Tiba-tiba, Bai Zen mengerutkan kening dan menunjuk ke sebuah sosok di formasi itu. Kakak senior Zeyu, itu orangnya. Dia menantang istana naga kita, dan dia bahkan membunuh seorang jenius dari klan biru. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para anggota istana naga berubah, dan mereka semua menatap sosok di formasi itu. Wajah Lan Zeyu berubah sementara jejak cahaya dingin yang menusuk muncul dari matanya. Beranikah dia membunuh seorang kultifator dari klannya? Dia benar-benar sedang mencari kematian. Kakak senior Zeyu, biar saya yang mengurusnya. Benar, anak itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sekte dao kita. Banyak suara bergema. Namun, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Ia berkata, Meskipun begitu, kami sekarang sedang memimpin ujian. Jika kita bertindak melawannya sekarang, maka itu akan sedikit tidak adil baginya. Wen Ren Yue, apakah Anda menantang kakak senior Zeyu? Bai Zen tertawa dingin. Yang lainnya pun menunjukkan ekspresi bermusuhan. Wen Ren Yue berkata, Tentu saja aku tidak akan ikut campur dalam urusan kakak senior Zeyu. Namun, ini adalah ujian. Bai Zen dan yang lainnya tampak muram, dan mereka ingin mengatakan sesuatu. Namun, Lan Zilu melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Baiklah, Wen Ren Yue benar. Ini memang ujian. Namun, aku tidak akan membiarkan anak itu lolos. Seberkas niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Bai Zen saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Wen Ren Yue telah memperjelas sikapnya, tetapi itu juga berarti bahwa tidak mudah baginya untuk bergerak. Jadi, dia butuh seseorang untuk membantunya. Bai Zen memutuskan untuk bertindak. Meskipun mereka berdua adalah anggota Istana Naga, statusnya terlalu rendah jika dibandingkan dengan Lan Zilu. Jika dia mampu mengambil hati Lan Zilu, maka dia tidak akan ragu melakukan apapun. Terlebih lagi, dia sudah membuat persiapan sejak lama. Dia sudah memberi tahu beberapa orang yang berpartisipasi dalam ujian untuk bergerak melawan Lin Xuan dan yang lainnya. Bahkan sampai pada titik di mana dia berhasil menyelundupkan sekelompok orang. Orang-orang ini seharusnya bergerak sekarang. Naga Merah, Katak, dan Nalan Liang diteleportasi ke tempat berbeda. Kekuatan Naga Merah sangat kuat, jadi meskipun bertindak sendirian, ia tidak takut sama sekali. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan formasi mantra. Formasi mantra itu berkedip-kedip dengan cahaya saat ia dengan cepat menyatukannya. Membujuk. Bumi terbelah ketika sebuah pedang panjang dengan cepat menyerang dan menebas Naga Merah. Naga Merah itu mengayunkan badannya dan dengan ayunan ekornya, ia membelah musuh menjadi dua bagian. Siluet itu segera mundur, tubuhnya hancur, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh fisik yang kuat, pedangnya adalah pedang pembunuh yang pasti. Bahkan Sein King tahap akhir pasti akan mati, tetapi pihak lain baik-baik saja. Minggirlah dari hadapanku. Naga Merah tua ilahi meraung dengan ganas, dan raungan naga itu mencabik-cabik tubuh pihak lain menjadi berkeping-keping. Wajah orang itu dipenuhi ketakutan. Karena terlalu kuat, dia segera melarikan diri. Namun, benda itu hancur karena jari. Dengan lambayan cakar naganya, jiwa lawan hancur total. Seekor semut berani melawan Benhuang. Sang Naga Merah mencibir. Kamu memang kuat, tapi kenapa? Di antara langit dan bumi, terdengar suara dingin. Kemudian, enam siluet muncul di sekitarnya, dengan niat membunuh yang mengerikan. Ajaran yang mengerikan menutupi wajah mereka. Siapa kamu? Sang Naga Merah mengerutkan kening dan bertanya. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, kamilah yang akan membunuhmu. Dia mengulurkan telapak tangannya yang dipenuhi petir. Dia menghantam kehampaan, menyebabkan seluruh langit hancur saat dia menyerang Naga Merah. Orang lain mengeluarkan pedang panjang yang penuh racun. Selama seorang Saint King menyentuhnya sedikit saja, dia pasti akan mati. Orang terakhir membentuk Science Domain. Kabut tebal muncul di langit, menghalangi semua pandangan dan bahkan menekan jiwa. Menyerang. Dengan raungan rendah, mereka berenam menyerang bersama. Telapak transformasi surga. Naga Merah meraung dan mengayunkan cakarnya. Tangan Naga yang besar menutupi langit dan berubah menjadi sepotong langit, langsung mencabik-cabik tubuh lawan. Pada saat yang sama, aura Naga mengembun di tubuhnya. Ia berubah menjadi pisau Naga tak berujung, menebas ke segala arah. Kenam orang ini semuanya adalah jenius tingkat atas, tetapi mereka tidak dapat menekan Naga Merah sama sekali. Faktanya, Naga Merah malah berada di atas angin, melukai enam orang di antara mereka, dan empat lainnya menjadi pucat. Sial, dia ternyata sangat kuat. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang ketujuh berjalan mendekat. Orang ini memiliki aura yang busuk, seperti mayat. Beberapa bagian tubuhnya bahkan dibalut perban. Cahaya hijau mekar di matanya, lalu glabelanya terbelah. Sebuah peti mati kuno muncul, dengan kekuatan yang suram dan dingin di atasnya. Peti mati kuno itu terbuka, dan satu persatu sosok muncul. Orang-orang ini juga sangat busuk. Jelas sekali mereka adalah mayat yang telah dikendalikan oleh seseorang. Sebanyak 49 mayat berdiri, dan mata mereka berseri-seri dengan cahaya hijau. Mereka tampaknya telah merangkak keluar dari neraka dan dengan cepat menyerang Naga Merah. Orang-orang ini juga merupakan raja suci yang kuat saat mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal, mereka dikendalikan, dan beberapa kekuatan supernatural mereka bahkan dipertahankan. Untuk sesaat, itu sangat menakutkan. Naga Merah diserang oleh lebih dari 50 orang. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berbahaya. Mengaum. Sang Naga Merah pun geram. Ia meraum dan berubah menjadi wujud naga. Tubuhnya tumbuh hingga puluhan ribu mil panjangnya, dan ia mulai menyapu ke segala arah. Pertempuran besar meletus dalam sekejap dan amat intens. Di sisi lain, si katak merasakan aura, dan ekspresinya berubah. Nalan liang berseru. Dia juga bergerak cepat. Dia menemukan kodok itu terlebih dahulu, lalu dia maju dan menyerang dengan cepat. Nalan liang terkejut. Sial, jumlah orangnya salah. Saya sudah pernah ikut dua kali sebelumnya, jadi saya tahu bahwa biasanya tidak banyak orang yang ikut serta dalam ujian ini. Bagaimana orang-orang ini bisa ikut? Katak itu menggertakkan giginya. Sial, itu pasti istana naga. Mereka adalah tuan rumah, jadi tidak masalah bagi mereka untuk diam-diam membiarkan beberapa orang masuk. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mereka atur. Itu memang benar. Baizen menatap susunan itu dan tersenyum. Mari kita lihat bagaimana kalian semua akan mati kali ini. Lan Zilu menatap formasi itu dan mengerutkan kening. Ini adalah ras naga. Apakah tidak apa-apa menyerang seperti ini? Dia menatap Baizen. Baizen berkata, Kakak senior Zilu, jangan khawatir. Aku sudah bertanya-tanya. Mereka bukan dari dinasti 10 ribu naga. Lagi pula, aku sudah menyatakan identitasku. Istana naga kita dibangun oleh pangeran naga, tetapi mereka masih berani menantang kita. Jelaslah mereka bukan anggota keluarga pangeran naga. Karena memang begitulah adanya, maka mereka tidak perlu ada. Ada banyak anggota ras naga, dan mereka tidak bisa menghormati semua orang. Mereka hanya tunduk pada dinasti 10 ribu naga. Adapun anggota ras naga lainnya, jika mereka berani menantang mereka, mereka akan membunuh mereka. Lan Zilu menganggup dan tidak bertanya apa-apa lagi. Baginya, orang-orang ini pasti akan mati. 4.755 Naga merah berada dalam situasi yang buruk. Ia diserang oleh lebih dari 50 ahli. Tidak peduli seberapa kuatnya ia, ia tidak dapat melawan. Dia menghindar dengan cepat, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Matanya merah. Dia tahu bahwa orang-orang ini dikirim oleh istana naga. Karena memang begitu, dia tidak perlu menahan diri. Dia menggunakan berbagai macam jurus mematikan. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin tokoh tewas. Selain itu, dia juga terluka. Selain itu, orang-orang ini menggunakan racun, yang menyebabkannya menderita luka dalam. Racun itu meledak dan dia merasakan kekuatannya melemah. Ketika katak melihat kejadian ini, ia pun meraung, kau sedang mencari kematian. Akulah leluhurmu dalam hal racun. Dia langsung menyemburkan kabut beracun yang memenuhi langit dan menyelimuti sekelilingnya. Tidak bagus. Menghindarlah dengan cepat. Orang-orang ini membuka domen suci mereka untuk melawan. Katak itu datang ke sisi naga merah dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Naga merah berkata, aku tidak akan mati karena luka kecil ini. Aku akan membunuh mereka semua hari ini. Dasar gendut, kenapa kamu tidak datang? Katak itu meraung. Nalan liang menghela nafas, tetapi kemudian dia menggertakkan giginya dan bergegas mendekat. Baiklah. Kami bertiga akan berjuang keluar. Ketiganya menyerang. Orang-orang misterius itu mencibir. Salah satu dari mereka memiliki cahaya hijau di matanya. Dia mengendalikan mayat-mayatnya dan bergerak cepat. Yang lain menyerang dari jauh. Itu adalah kombinasi yang bagus. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening. Dia melihat ketiga titik cahaya pada susunan itu telah berkumpul, tetapi mereka tidak bergerak. Ia punya firasat buruk. Ia menduga mereka bertiga mungkin terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dengan sekejap tubuhnya ia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh formasi tersebut. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Di antara langit dan bumi, cahaya pedang menyala. Orang-orang dari Istana Pedang Surgawi keluar dan menghalangi jalan Lin Suan. Delapan orang muncul di depan Lin Suan, sementara delapan lainnya muncul di belakangnya. Enam belas orang mengelilingi Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Di mana si Chang Feng dari Istana Pedang Surgawi? Suruh dia keluar. Pemimpin itu mencibir. Kakak senior Chang Feng sudah membawa orang untuk membunuh rekan-rekanmu. Rekan-rekanmu pasti sudah pergi ke neraka sekarang. Kami akan mengirimu ke neraka untuk bertemu teman-temanmu. Menyerang. Dengan teriakan marah, ke enam belas orang itu segera bergerak maju. Masing-masing dari mereka adalah pendekar pedang yang kuat. Sekarang setelah mereka bergerak, itu benar-benar mengerikan. Wajah Lin Suan tampak muram. Tampaknya situasi naga merah sangat buruk. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan kemudian pergi ke sana untuk memberikan dukungan. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang mengerikan. Pedang Ki yang tak berujung keluar dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Membunuh gelombang. Sambil meraung, dia berubah wujud menjadi dewa pedang dan menyerbu. Orang-orang dari Heavenly Saber Manor menggunakan teknik pedang mereka yang tiada taraf untuk melawan. Di antara langit dan bumi, suara pedang yang beradu terdengar menghasilkan suara gemuruh. Seolah-olah Bima Sakti mengalir mundur. Kekuatan penghancur menyapu segalanya. Ketika peserta ujian lainnya merasakan aura ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan mereka dengan cepat menghindar. Tidak seorang pun berani mendekat. Keenam belas pendekar pedang dari Istana Pedang Surgawi dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak tertandingi. Mereka membentuk susunan pedang surgawi agung yang tak tertandingi. Mereka ingin menekan Lin Suan sepenuhnya. Namun, Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Pedang Ki-nya seperti pedang dewa. Dengan tebasan pedangnya, cahaya pedang yang memenuhi langit terus hancur. Segel penguasa manusia. Dengan serangan telapak tangan, dua pendekar pedang yang tiada taraf berubah menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan membentuk jari naga gajah. Pedang ini disertai oleh hantu naga gajah antara langit dan bumi. Tubuh ketiga pendekar pedang yang tak tertandingi itu tercabik-cabik. Membunuh. Membunuh. Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Dia harus mengirim orang-orang ini ke neraka. Kekuatan di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Sialan, pihak lain terlalu kuat. Pria yang memimpin berteriak dengan marah. Jangan menahan diri. Gunakan totem pedang surgawi. Kita harus membunuhnya. Pola dao yang tak berujung muncul pada 16 orang dan dengan cepat memadat. Mereka membentuk teknik yang paling mengerikan dan tak tertandingi. Totem pedang surgawi. Masing-masing dari mereka berubah menjadi pedang surgawi. Mereka menjadi satu dengan pedang dan bergegas mendekat. Hantu naga gajah di langit tertembus seluruhnya oleh mereka. Mereka bergegas ke sisi Lin Suan dan menyerang Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang dan terus mundur. Hebat, kita bisa mengalahkannya sekaligus. Pria yang memimpin tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya sangat kuat, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Turunkan aku. Hanya kalian saja. Lin Suan mendengus dingin. Tangan pemburu hutan belantara yang hebat. Merobek langit dengan kedua tangan, retakan yang mengerikan menyebar ke depan dan langsung menghantam pria yang memimpin. Pria itu terpental. Retakan muncul di tubuhnya. Pola pedang yang mengerikan itu juga menghilang dengan cepat. Sialan, bagaimana ini mungkin? Setelah menggunakan totem pedang surgawi, tubuh mereka menjadi sangat kuat hingga mereka tak terkalahkan. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat memblokir serangan pihak lain. Saya tidak percaya. Dia menyerang lagi. Lin Suan mengepalkan tangannya dan melancarkan pukulan. Pukulan ini bagaikan matahari terbenam dan golden crow terbit. Dengan suara keras, orang yang memimpin hancur berkeping-keping. Sialan, jiwanya tertusuk oleh tatapan Lin Suan. Api jiwa membakar dan memadamkannya. Kakak senior, orang-orang di sekitarnya menjadi heboh. Mereka tidak menyangka bahwa kakak laki-laki yang memimpin sudah jatuh. Lin Suan mendengus dingin. Jangan khawatir, sebentar lagi, kamu akan pergi ke neraka untuk menemuinya. Cepatlah, totem itu menyatu. Salah satu dari mereka sangat marah. Pola dao di tubuh mereka memadat dan menyatu. Orang-orang yang tersisa bersatu dan berubah menjadi pedang panjang. Dengan satu tebasan pedang, sembilan surga hancur. Api ilahi di langit terbelah. Delapan orang lainnya benar-benar gila. Mereka ingin melakukannya dengan cara apapun. Seluruh dunia hancur. Bersaing dengan saya di garis keturunan. Lin Suan mencibir, aku akan menunjukkan garis keturunan baruku kepadamu. Dengan raungan yang dahsyat, darah naga muncul di tubuhnya. Di belakangnya, sosok-sosok mengerikan muncul satu demi satu. Ada naga emas, Tyrannosaurus rex, naga pedang yang mengerikan, dan Terosaurus. Sepuluh ribu hantu naga muncul, menutupi langit dan bumi. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang itu menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pada saat berikutnya, kedelapan orang itu tercabik-cabik oleh hantu naga yang mengerikan. Dunia hancur dan berubah menjadi kekacauan. Jalur sek. Di lembah, semua orang menatap formasi susunan di depan mereka dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apakah enam belas orang sekte pedang langit tewas? Ekspresi Bai Zhen berubah drastis. Itu tidak mungkin. Dia memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa serangan terakhir adalah hantu mengerikan yang menutupi segalanya. Dia sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sialan, kartu truf apa yang digunakan anak itu? Situasinya tidak terlihat baik. Setelah Lin Xuan membunuh orang-orang ini, dia mengambil semua cincin penyimpanan mereka. Dia bahkan menggunakan tangan penciptaan untuk memadatkan kekuatan orang-orang ini setelah mereka meninggal menjadi enam belas esensi darah. Mereka melingkari tangannya dan dimasukkan ke dalam botol Giyo Putih. Kemudian, dia berangkat lagi. Pada saat ini, situasi di pihak naga merah sangat buruk. Karena setelah puluhan orang datang, orang-orang dari sekte pedang langit juga datang. Si Chang Feng datang bersama dua belas orang. Empat ribu tujuh ratus lima puluh enam. Kedua belas orang ini sangat kuat. Dengan tambahan mereka, tekanan pada pihak naga merah meningkat. Masing-masing dari mereka harus menghadapi lebih dari 20 ahli dengan level yang sama. Mereka bukanlah Saint King biasa yang berada di tahap tengah. Mereka semua adalah para jenius yang dapat bertarung di atas level mereka. Beberapa bahkan dapat membunuh Saint King tahap akhir, dan beberapa bahkan dapat membunuh Saint King tahap puncak. Belum lagi naga merah, meski mereka adalah tiga raja suci tahap puncak, mereka pasti sudah mati sejak lama. Kelompok jenius ini sangatlah kuat. Namun, naga merah dan yang lainnya tidak lemah, terutama naga merah. Garis keturunannya baru saja meletus, dan kekuatannya tak terbayangkan. Racun katak itu juga sangat kuat. Yang terlemah adalah Nalan Liang. Nalan Liang ini telah menderita banyak luka, dan tubuhnya berlumuran darah. Si Chang Feng berjalan mendekat dan berkata, Nalan Liang, kamu sedang mencari kematian dengan melawan kami. Hari ini, kami akan mengirimmu ke neraka. Kau bisa melupakan rencana masuk ke Sekte Dao selama sisa hidupmu. Dia baru saja tiba dan berada dalam kondisi puncaknya. Namun, Nalan Liang telah melalui pertempuran hebat dan telah menghabiskan banyak energi. Selain itu, ia terluka parah. Kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar. Melihat ini, naga merah meraung, si gendut, larilah. Kami tidak akan menyalahkanmu. Mari kita selamatkan nyawamu terlebih dahulu. Kamu ingin berlari? Bisakah kamu berlari? Si Chang Feng tertawa saat dia dikelilingi oleh jaring yang tidak bisa dihindari, yang memotong rute pelariannya. Berlututlah dan bersujudlah padaku tiga kali. Panggil aku kakek tiga kali, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Apakah Anda sedang mencari kematian? Datanglah dan temui aku jika kau mampu. Aku akan menghajarmu sampai kau memanggilku leluhur. Katak itu meraung di samping. Pada saat yang sama, dia menatap Nalan Liang. Dasar gendut, cepat lari. Kami tidak punya kekuatan untuk peduli padamu. Pada saat ini, kedua katak itu juga dalam bahaya. Nalan Liang berkata, Kalian memperlakukanku seperti saudara. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Oh, benar seperti awan, sungguh menyentuh. Si Chang Feng mencibir, Aku ingin tahu apakah kalian berdua akan tetap bersama saat kalian pergi ke neraka. Mereka yang sedikit itu saling menemani di jalan menuju Yellow Springs, sehingga mereka tidak kesepian. Si Chang Feng mencibir dan menebas dengan pedangnya. Tidak bagus. Wajah naga merah berubah. Meskipun Nalan Liang setia, dia takut akan kehilangan nyawanya. Ekspresi Nalan Liang tampak jelek. Dia menggertakan giginya dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berguna? Si Chang Feng, Kamu sedang mencari kematian. Ambil serangan elemen campuranku, serangan pamungkas, serangan yang pasti mematikan. Fatih berteriak marah. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jurus pamungkas macam apa ini? Sungguh kartu truf yang kuat. Namun, Si Chang Feng mencibir. Dasar gendut tak berguna, Kalau kau benar-benar punya kartu truf, kau tidak akan gagal dua kali. Pergilah ke neraka. Skyblade di tangannya bahkan lebih mengerikan. Namun, kali ini dia salah. Nalan Liang yang ada di depannya tiba-tiba terbakar dan menghilang dalam sekejap. Dia telah berubah menjadi seorang pria kurus, begitu kurusnya hingga dia tampak seperti tengkorak. Namun, tinjunya memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Ledakan. Dengan satu pukulan, pedang surgawi di langit langsung hancur. Ekspresi Si Chang Feng berubah drastis. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pukulan ini menembus kepalanya dan mengubah tubuhnya menjadi kabut berdarah. Jiwanya juga terbunuh dengan satu pukulan. Ledakan. 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 Tidak hanya itu, kekosongan di depannya terus hancur. Tanah retak, membentuk retakan besar yang tak berujung. Mereka yang berada di dekatnya juga terpental, memuntahkan darah. Semua orang menjadi gila. Apa ini? Naga merah dan katak juga terkejut. Sial, si gendut ini. Pil apa yang diminumnya? Bagaimana dia menjadi begitu menakutkan? Sesaat, tak seorang pun berani bergerak. Mereka semua mengira si gendut adalah seorang ahli super yang menyembunyikan kekuatannya. Antara langit dan bumi, retakan itu perlahan sembuh. Debu memenuhi udara, dan sesosok muncul di hadapan semua orang. Di tengah kabut pagi, sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Pada saat berikutnya, semua orang menoleh. Banyak orang terkejut. Apakah ada ahli yang datang? Siapa orang ini? Sosok di depan mereka tinggi dan ramping. Dia sama sekali bukan si gendut tadi. Katak itu juga mengerutkan kening. Apakah orang ini berubah? Mereka membuka badai itu dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, mereka tercengang. Si gendut itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, dia adalah orang kurus, seperti mumi. Tidak ada daging sama sekali. Hanya kulit dan tulang yang tersisa. Bahkan ada luka di tubuhnya. Wajah orang ini pucat dan tubuhnya memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Siapa orang ini? Semua orang tercengang. Katak itu juga bertanya, kemana kamu membawa si gendut? Sosok di depan berkata, Pahlawan, ini aku. Cepat dan dukung aku. Aku hampir jatuh. Setelah berkata demikian, dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Sang naga merah berseru, Sial, itu si gendut sialan. Katak itu juga melompat. Tidak mungkin, orang ini begitu kuat. Kau baru saja membakar semua energi di tubuhmu, kan? Pukulan itu langsung membunuh seorang jenius top. Nalan liang sangat lemah saat ini. Namun, dia menyeringai. Ini adalah keterampilan yang pasti bisa membunuh yang telah kuteliti. Ini bukan kartu truf terakhirku, jadi aku tidak menggunakannya sebelumnya. Si Chang Feng itu terlalu sombong. Aku akan memberinya pelajaran. Orang-orang di Istana Pedang Surgawi tercengang. Si Chang Feng terbunuh begitu saja. Berengsek. Mereka semua menjadi gila. Si Chang Feng adalah jenius terbaik di Istana Pedang Surgawi. Kali ini, dia pasti punya harapan untuk masuk ke Sekte Dao. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Namun sekarang, dia benar-benar meninggal. Sialan, bunuh dia dan balas dendam untuk kakak senior. Orang-orang dari Heavenly Blade Manor menggertakkan gigi mereka dan menyerang ke depan. Orang-orang misterius lainnya juga mencipir. Salah satu dari ketiganya sudah lumpuh. Hanya tersisa dua orang. Kalian pasti akan mati kali ini. Orang-orang yang tersisa masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua siap menggunakan kartu truf mereka. Nalan Liang berkata, kita mundur dulu. Aku tidak punya tenaga lagi. Naga Merah berkata, tidak perlu mundur. Kita harus mati hari ini. Saudaraku, kamu punya kartu truf. Apakah kamu pikir kami tidak punya? Saya hanya tidak ingin menggunakannya sebelumnya. Baiklah, akan kutunjukkan pada mereka kemampuan pamungkasku yang sebenarnya. Mata kodok itu berbinar. Aura mereka berdua menjadi luar biasa menakutkan. Di lembah Sekte Dao, semua orang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Seseorang berkata, Nalan Liang ini memiliki keterampilan yang sangat hebat. Sepertinya dia bukan dari keluarga Nalan. Orang lain berkata, saya rasa itu adalah keterampilan luar biasa yang ia pelajari sendiri. Anak ini benar-benar kreatif. Tapi itu tidak berguna. Jika dia menggunakan skill ini dalam pertarungan satu lawan satu, jika lawannya tidak mati, dia akan mati. Memang, ini setara dengan kartu truf terakhirnya. Adapun Bai Zen, wajahnya sangat dingin. Dia sudah bisa merasakan betapa jeleknya wajah Lanzilu. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mundur. Sepertinya dia sedang mempersiapkan kartu truf lainnya. Dia meninggalkan lembah dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, aktifkan si pemburu. Ya, kami tahu. Melihat sosok yang pergi, Bai Zen mencibir. Jurus pembunuh yang sebenarnya akan segera dimulai. Di tempat pelatihan, aura naga merah menjadi sangat menakutkan. Di sisi lain, kodok juga mengalirkan energinya. Tubuhnya awalnya hanya seukuran telapak tangan, tetapi pada saat ini, ia terus tumbuh. Itu bahkan menjadi lebih menakutkan dari gunung. 4757 Sialan! Cepat serang! Kita tidak bisa membiarkan mereka menggunakan jurus pamungkas mereka. Orang-orang di seberang bergegas mendekat ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan pamungkas benhuang. Pedang naga Sisik naga di naga merah terangkat ke udara dan mengembun menjadi pedang naga. Dilengkapi dengan garis keturunan naga suci, dia menebas dengan pedangnya. Serangan ini berubah menjadi naga suci yang panjangnya puluhan ribu kaki. Ia turun dari langit dan menghancurkan segalanya. Orang-orang sekte pedang surgawi putus asa. Pedang ini terlalu mengerikan. Bahkan para tetua mereka tidak dapat menggunakan teknik pedang yang mengerikan seperti itu. Sialan! Cepat gunakan totem pedang surgawi. Orang-orang yang tersisa tidak berani ceroboh. Krune yang tak berujung muncul di tubuh mereka dan membentuk totem pedang surgawi. Mereka mencoba semampu mereka untuk memblokirnya. Namun, itu sia-sia. Di bawah serangan ini, pedang naga menghancurkan segalanya. Tubuh orang-orang dari sekte pedang surgawi semuanya terbelah. Mereka meninggal dalam keputus asaan. Orang-orang dari sekte pedang surgawi jatuh. Pedang naga di langit perlahan memudar. Orang-orang misterius melihat pemandangan ini dan bergegas menuju naga merah. Kartu truf orang ini terlalu kuat. Mereka harus membunuhnya atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat itu, katak itu meraung. Tubuhnya telah menjadi sebesar gunung. Ada suara yang mengerikan di belakang kepalanya. Lagu kehancuran. Suara ini sungguh sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun ia lewat. Orang-orang misterius yang tersisa menderita dampak yang hebat. Mereka meraung dengan gila dan mencoba melawan. Namun, di bawah kekuatan destruktif ini, mereka menghilang dan tidak ada lagi. Langit di depan mereka hancur. Bumi retak. Itu adalah pemandangan kehancuran. Dentang. Pedang naga itu berubah menjadi sisik dan kembali ke tubuh naga merah. Tubuh naga merah menyusut dan meraung. Di sisi lain, kodok itu juga sudah pulih. Ia mencibir. Apakah kau melihatnya tanpa kemampuan pamungkasku? Bisakah kau menahannya? Apakah sudah berakhir? Nalan liang terkejut. Ia pikir kartu trufnya cukup kuat. Ia tidak menyangka kedua orang ini akan lebih menakutkan. Lebih dari 70 ahli terbunuh oleh mereka bertiga. Terutama di akhir, dua jurus naga merah dan katak langsung menghancurkan lebih dari 50 orang. Seberapa mengerikan itu? Sama sekali tidak ada masalah bagi mereka berdua untuk memasuki Sekte Dao. Bahkan, mereka mungkin merupakan eksistensi yang sangat tangguh di dalam Sekte Dao. Seperti yang diduga, beberapa penantang persidangan menonton dari jauh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ada ahli yang begitu menakutkan di antara para penantang kali ini? Awalnya, dia mengira hanya Lanzayu, seorang ahli tingkat atas, yang akan hadir. Tidak ada orang lain yang mampu bersaing dengannya. Dilihat dari penampilannya, kedua binatang iblis ini cukup kuat. Semua orang membicarakannya. Pada saat ini, seseorang mencibir. Tidakkah menurutmu ini kesempatan yang bagus? Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Meskipun mereka lemah, mereka dengan cepat menyingkirkan orang-orang ini. Beberapa di antara mereka bahkan berubah menjadi bayangan dan bergegas mendekat. Kodok dan naga merah di depannya baru saja menghela nafas lega ketika mereka tiba-tiba mengerutkan kening. Mereka meraung marah dan mencabik-cabik langit dan bumi dengan cakar mereka. Sosok itu terpental sambil batuk darah. Katak itu menggunakan gas beracun untuk menyelimuti area tersebut. Sosok-sosok manusia mulai membusuk saat mereka lari ketakutan. Ketiga jiwa itu terbang ke angkasa, berusaha melarikan diri ke kejauhan. Namun, pada saat ini, jiwa mereka berhenti dan perlahan menghilang. Seolah-olah telah ditelan sesuatu. Metode macam apa ini, itu terlalu menakutkan. Orang-orang yang menonton dari jauh merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka awalnya mengira bahwa mereka bertiga lemah dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka. Tetapi sekarang, tampaknya terlalu sulit. Kejeniusan semacam ini telah melampaui mereka sepenuhnya. Meskipun mereka lemah, mereka bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Namun, alis dark red divine dragon berkerut erat. Mereka adalah orang-orang yang melancarkan serangan sebelumnya, tetapi jiwa ketiganya belum dilahap oleh mereka. Siapa itu? Naga merah meraung, dan tekanan garis keturunannya menyebar ke segala arah. Kehampaan itu beriak dan sesosok tubuh berjalan keluar. Klan naga, sosok itu tersenyum dan berkata, Aku ingin tahu seperti apa mimpimu. Siapa kamu? Apakah kamu yang menelan jiwa-jiwa sebelumnya? Katak itu pun mendengus dingin. Kau ingin menyerang kami? Kau masih kurang. Cepatlah pergi, atau aku akan mengirimmu ke neraka. Kodok, ku rasa mimpimu tidak seberapa. Aku akan menghancurkan jiwamu. Sosok yang keluar itu melayang di kehampaan. Sosoknya seperti mimpi, dan ada energi jiwa yang mengerikan di tubuhnya. Naga merah mengerutkan kening. Hati-hati, orang ini mungkin seorang ahli jiwa. Jangan tertipu oleh ilusinya. Begitu mereka selesai berbicara, mereka merasakan jiwa mereka bergetar. Pada saat berikutnya, mereka tampaknya telah tiba di sebuah hutan. Tidak ada bahaya di sekitar, dan ada banyak sekali makanan dan anggur lesat di depan mereka. Lin Suan keluar dari hutan dan berkata, Ruzilong, kodok itu tidak dalam bahaya lagi. Musuh telah terbunuh. Ayo minum dan mobrol. Nalan liang menyeringai. Aku perlu memberi makan diriku sendiri. Dia menerkam ke depan. Katak itu juga curiga. Naga merah meraung. Sialan, ini mimpi. Hancurkan aku. Darah naganya berubah menjadi pedang naga yang memotong segalanya. Seperti cermin yang pecah, mereka bertiga sadar kembali, dan tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Apa yang baru saja terjadi? Nalan liang tercengang. Katak itu juga melompat. Sialan, beraninya kau menggunakan ilusi pada kami. Wajah naga merah berubah jelek. Orang ini jelas seorang ahli jiwa. Dia bahkan lebih mengerikan daripada gabungan 70 orang sebelumnya. Nalan liang memikirkan sesuatu dan terus mundur. Aku tahu siapa dirimu. Kau adalah serigala pemakan mimpi. Sialan, apakah kau di sini untuk bergabung dengan sekte dao juga? Serigala pemakan mimpi adalah spesies surga dan bumi yang bermutasi. Ia adalah binatang iblis yang sangat menakutkan yang ahli dalam menciptakan mimpi dan melahap mimpi orang lain. Jiwa yang dilahap akan menghilang dan menjadi kekuatan orang lain. Jiwa dari tiga orang sebelumnya dilahap dengan cara ini. Naga merah dan yang lainnya juga mengalami serangan yang sama. Jika bukan karena garis keturunan naga merah yang meledak pada akhirnya, mereka bertiga akan berada dalam bahaya. Mereka benar-benar meremehkan orang-orang di dunia. Seperti yang diharapkan dari tiga ortodoksi besar. Bahkan orang-orang yang datang sangat menakutkan. Awalnya, Crimson Dragon mengira bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan mampu memusnahkan mereka semua tanpa rasa takut. Namun, kini, tampaknya mereka terlalu ceroboh. Serigala pemakan mimpi ini memang merupakan lawan yang sulit. Serigala pemakan mimpi. Ketika orang-orang di kejauhan mendengarnya, mereka semua mundur. Orang ini membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang itu mati. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Serigala pemakan mimpi menatap nalan liang dan tersenyum. Kalian tidak bodoh karena bisa mengenaliku. Baiklah, menyerah saja melawan. Gelembung-gelembung mimpi muncul di tubuhnya dan menyapu ke depan. Sebuah mimpi besar akan segera tercipta. Sialan, ayo kita bertarung. Kuatkan jiwamu. Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Naga merah mengingatkan. Sisik naga di tubuhnya memadat lagi, membentuk bilah naga. Katak di sampingnya juga menyemburkan kabut beracun untuk mempertahankan diri dari serangan itu. Melihat pertempuran akan kembali terjadi, Serigala pemakan mimpi tercengang. Ia melihat sekeliling. Kemudian, sudut mulutnya melengkung ke atas. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Kalian sudah menjadi sasaran. Dengan mengirim orang seperti itu ke sini, kalian benar-benar telah menyinggung seseorang yang berkuasa. 4758 Setelah berbicara, dia tersenyum dan berkata, kalian bertiga, jaga diri kalian baik-baik. Aku tidak menginginkan jiwa kalian. Dia berbalik dan pergi. Serigala pemakan mimpi datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Thoth menghela nafas lega. Apakah mereka takut pada kita? Nalan Liang juga tersenyum. Mungkin saudara Lin ada di sini. Mereka pikir Lin Xuan seharusnya ada di sini untuk membantu. Namun segera, mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Sosok Lin Xuan belum muncul, tetapi ada empat aura yang mengelilingi mereka. Mereka menyebar ke segala arah dan menyelimuti mereka lagi. Sungguh aura yang mengerikan. Kulit kepala Nalan Liang menjadi mati rasa. Naga merah itu marah sekali. Apakah ada ahli yang memburu mereka lagi? Apakah mereka benar-benar mengira mereka mudah ditipu? Empat sosok muncul di segala arah. Keempat orang ini mengenakan baju perang, dan bahkan wajah mereka tertutup. Mustahil untuk mengetahui siapa mereka. Hanya sepasang mata yang memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Mereka berempat memegang empat pedang di tangan mereka dan aura pembunuh yang mengerikan datang dari mereka. Suasana di seluruh area itu sangat mencekam. Masih ada beberapa orang di kejauhan yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mereka mengecil. Seseorang berseru, pemburu. Sialan, orang-orang dari sekte dao dunia ini juga ada di sini. Orang-orang ini gila. Biasanya, awal dari sebuah ujian adalah pertarungan antar kultifator dan akan ada susunan dan jebakan di ruang ujian. Seharusnya tidak ada pemburu. Kalaupun ada, seharusnya tidak demikian. Ini seharusnya sudah berakhir. Pertarungan antara beberapa pakar papan atas seharusnya satu lawan satu. Kini setelah keempat pemburu itu menyerang bersama-sama, jelaslah bahwa mereka mempunyai niat untuk membunuh. Siapakah yang memberi perintah kepada para pemburu ini? Keberadaan mengerikan macam apa yang telah disinggung oleh mereka bertiga? Seseorang berkata, saya mendengar bahwa mereka bertindak gegabuh dan menyinggung Istana Naga. Apa, menyinggung Istana Naga? Istana Naga menjadi tuan rumah kali ini. Mereka dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ketiganya sudah tak bernyawa. Tidak heran serigala pemakan mimpi mundur. Dia tidak ingin menyinggung Istana Naga. Ayo pergi juga. Pada saat ini, semua orang mundur. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Istana Naga. Tak seorang pun yang sebanding dengan para pemburu itu. Para pemburu adalah murid yang berkultivasi di Sekte Dao. Pengalaman dan sumber daya kultivasi orang-orang ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para pemburu. Crimson Dragon dan yang lainnya merasakan darah mereka membeku. Meskipun mereka hanya berempat, mereka jauh lebih menakutkan daripada kelompok jenius sebelumnya. Dilihat dari situasinya, tampaknya akan ada pertarungan sengit di depan. Wajah ketiga orang itu berubah dingin. Pada saat ini, sosok kelima turun dari langit. Dia menyapu area itu bagaikan dewa perang emas. Bocah, akhirnya kau di sini. Naga merah terkejut, dan katak itu menghela nafas lega. Sekarang Lin Suan ada di sini, tekanan di pihak mereka akan sangat berkurang. Lin Suan mengerutkan kening begitu dia tiba. Dunia di sekitarnya hancur. Jelas bahwa pertempuran yang mengerikan telah terjadi di sini. Sekarang, ada empat orang misterius lagi di sini. Aura mereka membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa orang ini? Dia bertanya. Katak itu berkata bahwa dia mendengar pemburu itu adalah pengikut Sekte Dao. Lin Suan mendengus dingin. Apakah mereka dikirim oleh istana naga? Naga merah berkata, Nak, jangan memaksa. Kita sudah membunuh 70 orang jenius sebelumnya dan menghabiskan banyak energi. Nalan Liang terluka parah dan mundur lebih dulu. Lin Suan menganggup dan melambaikan tangannya, memimpin mereka mundur. Namun, keempat pemburu itu semuanya berjalan mendekat. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu di hadapan kami, kamu tidak sebanding dengan kami. Sebagai pengikut Sekte Dao, mereka memiliki keyakinan penuh. Orang-orang yang tidak memasuki Sekte Dao untuk berkultifasi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Salah satu dari mereka menebas dengan pedangnya. Pedang itu sangat kuat. Naga Merah dan yang lainnya terkejut. Tampaknya mereka masih harus menempuh jalan panjang setelah memasuki Sekte Dao. Lin Suan mencibir dan melambaikan tangannya. Dia menyelimuti mereka. Tangannya yang lain menyelimuti Naga Merah. Mereka bertiga. Kemudian, dia menggunakan kekuatan kehampaan dan menghancurkan semuanya. Mereka pun menghilang. Apa yang sedang terjadi? Tiga pemburu lainnya berjalan mendekat dengan alis berkerut erat. Apakah teleportasinya hilang? Mengejar. Mereka bertiga bergerak cepat. Sekte Dao, di lembah. Wen Ren Yue mengerutkan kening saat dia melihat para pemburu telah pindah. Anda benar-benar berani menggunakan para pemburu tanpa izin. Anda telah melanggar aturan. Bai Zen mencibir. Tidakkah menurutmu kau terlalu ikut campur? Wen Ren Yue berteriak dingin. Sebagai penyelenggara, yang terpenting adalah keadilan. Anda mengirim empat pemburu untuk menargetkan mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Setelah berbicara, dia menatap Lan Zilu. Kakak senior lu, tolong hentikan ini segera. Lan Zilu berkata dengan acuh tak acuh. Para pemburu telah diaktifkan selama persidangan, jadi tidak perlu membuat keributan. Orang-orang ini sangat kuat, tetapi mereka masih perlu mengendalikan diri. Para pemburu adalah yang terbaik bagi mereka. Pemburu juga membutuhkan mangsa yang kuat untuk naik level. Tetapi, apalagi yang ingin dikatakan Wen Ren Yue, Lan Zilu melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Bai Zen tidak melanggar aturan. Wen Ren Yue menghela nafas. Dia tahu bahwa dia hanyalah anggota biasa dari Istana Naga. Identitasnya tidak dapat dibandingkan dengan Lan Zilu. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Dia ingin pergi. Namun, Bai Zen menghentikannya. Kemana kamu pergi? Anda sebaiknya tetap dilembah sebelum kompetisi berakhir. Wen Ren Yue menggertakkan giginya. Sepertinya mereka takut aku akan melaporkan masalah ini kepada para tetua. Pada saat ini, Wen Ren Yue merasa sedikit kecewa. Apakah ini Istana Naga yang selalu aku kagumi? Lagipula, aku selalu bangga bisa bergabung dengan Dragon Palace. Tapi sekarang sepertinya Dragon Palace benar-benar mengecewakan. Ia hanya bisa berdoa agar mereka cukup kuat untuk menghindari serangan para pemburu. Ruang terbelah di bawah tebing, lalu sosok Lin Suan dan yang lainnya muncul. Si pemburu berteriak dingin dan mengaktifkan Sein Domainnya untuk mempertahankan diri. Dia tertawa dingin. Apa kau pikir kau akan sebanding dengan ku jika kau memindahkan kami? Tidak ada gunanya. Sebenarnya, aku bisa menghancurkan kalian semua sendirian. Begitukah? Lin Suan tertawa dingin. Mungkin kamu tidak tahu kekuatan kami. Cahaya yang mengerikan memancar darinya. Naga merah dan katak pun berjalan mendekat, dan ketiganya menampakkan senyum dingin. Lin Suan menampakkan dengan telapak tangannya. Gunung Iblis Purba muncul di langit dan turun dari langit, menyebabkan seluruh dunia hancur. Sang pemburu meraung marah dan mengayunkan pedangnya ke arah Gunung Iblis Purba. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mengayun keluar, dan tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa. Mereka bertiga sedang mencari kematian, maka dia memenuhi keinginan mereka. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Dia sebenarnya tidak mampu menahannya. Pertama, Gunung Iblis Purba di langit secara langsung menghalangi cahaya pedangnya. Katak dan naga merah juga sangat kuat dan mereka tidak takut sama sekali terhadap serangannya. Sial, aku salah hitung. Ketiga orang ini tidak bisa diukur dengan kejeniusan tingkat atas. Mereka adalah kejeniusan yang menantang surga. Terutama pendatang baru ini. Setiap gerakannya membawa kekuatan yang terlalu kuat, dan dia seperti dewa perang emas. Mundur. Pemburu itu benar-benar mundur saat ini. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka mungkin akan tercengang. Ketika orang-orang dari Istana Naga melihat ini, mereka di Gunung Kuno Sekte Dao mengerutkan kening. Ini pertama kalinya seorang pemburu melarikan diri. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk pergi? Sosok Lin Suan melintas dan menghalangi jalan si pemburu. 4759 Pemburu itu meninju. Lin Suan mengayunkan pedangnya dan melawan. Pemburu itu terlempar ke belakang, dan tangannya terluka. Sialan, kenapa lawannya begitu kuat? Di bawah serangan ketiganya, si pemburu hampir menangis. Pada akhirnya, ia ditekan oleh diagram Tai Chi. Nalan Liang berjalan mendekat dengan kaget. Ini pertama kalinya seorang pemburu ditekan. Cepat-cepat lepas helmnya. Orang macam apakah itu? Katak itu melepaskan helm pemburu itu. Di dalamnya ada seorang pemuda. Saat ini, wajahnya sangat jelek. Sialan, lepaskan aku. Kau ingin membunuh kami sebelumnya. Sekarang kau ingin kami melepaskanmu. Tidakkah kau pikir itu lucu? Sang naga merah mencibir. Pemburu itu berkata, saya hanya mengikuti perintah. Ikuti saja. Naga merah menamparnya. Wajah si pemburu berubah hitam. Apa? Kamu tidak menerimanya. Jika kau tidak menerimanya, aku akan menendangmu sampai mati. Katak itu melompat ke wajah si pemburu. Sang naga merah juga mengayunkan cakar naganya. Nalan Liang tercengang. Pemburu itu dipukuli hingga menjadi kepala babi. Di gunung kuno Sekte Dao, orang-orang istana naga juga tercengang. Pemburu itu dipukuli. Wen Renle tercengang. Sebelumnya, dia mengkhawatirkan orang-orang ini. Sekarang, kekhawatirannya tampaknya tidak perlu. Memikirkan hal itu, dia tertawa. Bai Zen, tampaknya rencanamu tidak akan berhasil. Wajah Bai Zen jelek. Sialan, wajah Lan Zilu juga dingin. Dia menoleh dan melirik Bai Zen. Kulit kepala Bai Zen mati rasa. Dia berkata bahwa masih ada tiga orang lagi. Ketiga orang yang tersisa tidak akan membuat kesalahan. Di atas tebing, si pemburu hampir menangis. Tiga pahlawan, tolong ampuni aku. Aku hanya mengikuti perintah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bocah, bagaimana kita harus menghadapi ini? Membunuhnya secara langsung. Mata naga merah dipenuhi dengan niat membunuh. Kulit kepala si pemburu mati rasa. Aku murid Sekte Dao. Kau tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhku. Katak itu mencibir dan menamparnya lagi. Gigi si pemburu tercabut. Nalan Liang berkata, Memang, mereka tidak dapat dibunuh karena mereka memiliki token keselamatan. Token itu dibuat oleh para tetua Sekte Dao. Ketika pemburu datang dan menghadapi kematian tertentu, token tersebut akan hancur dan memindahkannya. Jadi begitulah adanya, Lin Xuan mengangguk tanda mengerti. Karena dia tidak bisa dibunuh, maka dia akan memukulinya. Kemudian, Lin Xuan merampas baju zirah dan pedang dari pria itu dan memakainya. Setelah dia memakai topeng, dia berkata, Bisakah kamu tahu siapa aku? Naga merah tua itu menggelengkan kepalanya. Bocah, Apakah sedang memikirkannya? Katak itu pun tertawa. Hahaha, Aku sudah bisa melihat adegan selanjutnya. Itu. Saya. Kemudian, mereka mulai menyiksa si pemburu. Si pemburu bahkan sempat berpikir untuk mati. Ke, ke. Baiklah, Ayo pergi. Kalian bertiga sembunyi. Lin Xuan mengenakan baju besi pemburu dan terbang ke langit. Sekte Dao. Di lembah, orang-orang dari istana naga menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Wajah Bai Zhen menjadi semakin buruk. Dia punya firasat buruk. Benar saja, Lin Xuan menyapu langit. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang mengerikan. Banyak orang yang melihat ke atas dengan ketakutan. Itu adalah seorang pemburu. Ya Tuhan, larilah dengan cepat. Para petani itu melihatnya dan segera lari terbirit-birit. Tak lama kemudian, Lin Xuan melihat seorang pemburu. Ia terbang mendekat dan bertanya, Apakah kau sudah berurusan dengan anak itu? Lin Xuan mengangguk. Ya, dia sudah mati. Aku membunuh mereka bertiga. Hei, lihat siapa yang ada di belakangmu. Pemburu di sisi lain menoleh. Telapak tangan Lin Xuan mendarat di tubuh lawannya. Diagram Taiji berputar dan langsung membelah lawannya menjadi dua. Ah, sial, beraninya kau menyerangku. Pemburu itu sudah gila. Dia tidak dapat mengerti mengapa temannya tiba-tiba menyerang. Lin Xuan mencibir, Jika aku menyerangmu, aku akan membiarkanmu masuk neraka. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan membentuk ruang batas, menyelimuti pihak lain. Kemudian, katak dan naga merah muncul. Nalan Liang juga memiliki seringai di wajahnya. Sialan, kenapa kamu belum mati juga? Dia menatap Lin Xuan dan berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Lin Xuan melepas topengnya. Menurutmu apa yang sedang kita lakukan? Sialan, itu kamu. Di mana orang itu? Si pemburu menjadi gila. Bukan temannya, tapi orang-orang ini. Serang, jangan beri dia kesempatan kabur. Lin Xuan berteriak dengan marah. Mereka berempat menyerang. Tidak butuh waktu lama bagi hunter untuk ditekan. Kali ini mereka langsung menyegel pihak lain. Sekalipun mereka tidak bisa membunuh pihak lain, mereka tidak bisa membiarkan pihak lain lolos. Terlebih lagi, para pemburu ini mampu mendengarkan perintah dari Istana Naga. Mereka pasti dari Istana Naga. Karena memang begitulah mereka tidak akan menahan diri. Setelah disiksa beberapa lama, si pemburu bahkan sempat berpikir untuk mati. Selanjutnya, dua pemburu lainnya berada dalam situasi yang sama. Lin Xuan mendekat bersama rekan-rekannya dan kemudian tiba-tiba menyerang. Ketiga pemburu itu terkekang. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Lin Xuan menggunakan pedang ki berbentuk naga untuk menyegel mereka bertiga sepenuhnya. Kemudian, dia melemparkan mereka ke dalam. Mereka berempat mengenakan baju sirah pemburu. Pergi. Mereka berempat melambaikan tangan dan segera terbang ke angkasa. Di Sekte Dao, suasana dilembah sangat aneh. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya Wen Ren Yue yang memiliki senyum dingin di wajahnya. Orang-orang ini melanggar aturan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain terlalu kuat. Ini benar-benar memalukan. Jika ini tersebar, Istana Naga mungkin akan ditertawakan. Apa yang kamu lakukan? Lan Zilu berbalik dengan ekspresi dingin. Bai Zen ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain merusak segalanya. Bukan saja dia tidak membunuh satupun musuh, dia bahkan menyebabkan keempat pemburu terluka parah. Ketiganya ditekan. Apakah ini tamparan bagi Istana Naga? Saya salah. Kakak senior, harap tenang. Saya akan menanganinya sendiri. Rambut Bai Zen berdiri tegak. Dia bukan tandingan Lan Zilu. Lan Zilu sangat kuat. Ia memperkirakan bahkan jika ia beranggotakan sepuluh orang, ia tidak akan mampu mengalahkannya. Bai Zen buru-buru mundur. Kali ini, dia ingin secara pribadi memimpin orang-orang masuk dan membunuh orang-orang itu. Ini kesempatan terakhirmu. Istana Naga tidak menginginkan sampah. Lan Zilu berbalik dan berkata dengan dingin. Aku tahu. Kakak senior, jangan khawatir. Tidak akan ada kecelakaan lagi kali ini. Ekspresi Bai Zen dingin. Dia mengenakan baju besi pemburu. Dia memimpin orang-orang lagi. Yi Wuya dan Suedan. Mereka sedang mengamati lingkungan sekitar. Mereka datang ke sini bersama Lan Zayu. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan Lan Zayu, maka prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. Tidak ada bahaya di sini, kata Yi Wuya. Suedan mengangguk. Tidak ada bahaya di sini juga. Mereka berdua bertemu dan bersiap kembali untuk memberi tahu Lan Zayu. Namun pada saat itu, mereka mendapati ada empat sosok yang hendak datang. Siapa mereka? Keduanya berteriak marah. Niat membunuh muncul di tubuh mereka. Namun, ketika mereka melihat keempat sosok itu, ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pemburu. Sialan. Kenapa ada pemburu di sini? Dan mengapa mereka ada di sini? 4760. Lari. Keduanya tidak berani melawan. Ingin berlari. Lin Suan dan yang lainnya mencibir. Mereka mengenal kedua orang ini. Ketika Lan Zayu berhadapan dengan mereka, kedua orang ini ingin membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa menahan diri sekarang? Tak lama kemudian, beberapa di antara mereka pun takluk. Naga merah dan yang lainnya mencibir dan mulai menyiksa kedua jenius itu. Mereka lebih baik mati daripada hidup. Lan Zayu mengerutkan kening. Orang-orang di sebelahnya berkata, mengapa mereka belum kembali? Apakah mereka dalam bahaya? Seorang jenius dari klan biru mencibir. Sampah. Dengan kekuatan seperti itu, apakah kau pikir kau bisa tetap berada di samping suster Zayu? Mereka tidak akan datang. Pada saat itu, terdengar suara. Kemudian kedua kepala itu terlempar dari langit. Kedua kepala itu meraung dengan gila. Peri Zayu, selamatkan kami. Pupil mata Lan Zayu mengecil. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Siapa yang berani menyerang kedua orang ini? Meskipun mereka mengatakannya dengan nada meremehkan, Iuya dan Sue dan sama-sama berada di tingkat atas. Mereka setara dengan mereka. Pada saat ini, ada seseorang yang dapat dengan mudah melukai mereka berdua. Siapa sebenarnya orang ini? Segera, mereka melihat empat siluet muncul di keempat arah. Mereka mengenakan baju sirah dan memegang pedang. Mereka memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Pemburu. Kulit kepala para jenius itu mati rasa. Lan Zayu pun tidak dapat mempercayainya. Tentu saja dia tahu tentang keberadaan pemburu, tapi siapa dia? Kakaknya adalah seorang jenius dari Istana Naga. Dia adalah pemimpin acara ini. Bagaimana mungkin mereka mengirim pemburu untuk membunuhnya? Siapa yang mengirimmu? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lan Zayu berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa Anda, Anda harus menerima ujian kami. Membunuh. Lin Xuan meraung marah dan cepat menyerang, menebas dengan pedangnya. Tiga lainnya juga menyerang dengan agresif. Aura dingin yang menggigit membuat kulit kepala mereka mati rasa. Sialan, Lan Zayu mengeluarkan embun beku, membentuk dunia es dan salju. Dia bilang, serang. Orang-orang di sekitar juga menyerang. Tapi bagaimana mereka bisa cocok untuknya? Selain Nalan Liang, yang dapat mereka lawan, mereka tidak dapat melawan yang lain, terutama Lin Xuan dan Naga Ilahi Merah Tua. Pedang Lin Xuan sangat mengerikan. Setiap serangan mengandung aura roh pedang naga. Para jenius bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun. Mereka terbagi dua. Terlalu banyak dari mereka yang tewas. Sialan, kok bisa begini? Di lembah sekte Jalan Sejati, orang-orang dari Istana Naga melihat pemandangan ini dan wajah mereka berubah. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Tentu saja, mereka tahu bahwa ini adalah seorang pemburu yang disamarkan oleh Lin Xuan dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan bertemu dengan Lan Zayu. Mereka semua memandang Lan Zayu. Wajah Lan Zayu juga dingin. Sial, apakah adik perempuannya dalam bahaya? Meskipun dia memiliki keyakinan tak terbatas pada adik perempuannya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Xuan dan yang lainnya terlalu mencengangkan. Kakak senior Zilu, jangan khawatir, Bai Zen sudah membawa orang ke sini. Mereka pasti akan segera tiba di tempat persidangan. Pertarungan itu sangat mengerikan. Selain Lan Zayu, para jenius lainnya semuanya terbunuh. Wajah Lan Zayu jelek, dia bisa melawan satu orang, tetapi tiga dari empat penantangnya sangat kuat. Jika mereka menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan cocok. Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan dingin. Berhenti. Saya tahu aturan para penantang. Satu lawan satu. Mengapa kalian menyerang bersama-sama? Jangan khawatir. Saat kamu sendirian, kita akan bertarung satu lawan satu. Dengan itu, Lin Suan menebas lagi, mengubah seorang jenius di sebelahnya menjadi kabut berdarah. Terdengar suara gemuruh. Orang-orang klan biru biasanya sombong dan kuat. Namun, sekarang mereka seperti semut. Mereka mati seketika. Wajah Lan Zayu menjadi dingin. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Mereka jelas bukan penantang yang sebenarnya. Siapa anda? Orang-orang yang membunuhmu. Suara Lin Suan dingin. Niat membunuhnya menyebar ke seluruh langit. Tubuh Lan Zayu bergetar. Cahaya biru keluar dari matanya. Dia berteriak dingin. Jadi itu kamu. Sebagai seorang ahli top, dia akhirnya mengenali Lin Suan. Dialah yang membunuh para jenius keluarganya. Dia tidak menyangka dia akan berpura-pura menjadi penantang. Sepertinya kamu tidak bodoh. Kalau begitu, apakah kamu akan bunuh diri atau membiarkan kami melakukannya? Satu lawan satu. Ayo bertarung. Saya akan memberi tahu anda perbedaan di antara kita. Mata dingin Lan Zayu menatap Lin Suan. Sesuai keinginanmu, Lin Suan keluar. Aku akan memberimu tiga gerakan. Kau sedang mencari kematian. Lan Zayu meraung. Embun beku yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk dunia es yang menutupi daratan. Aura es yang mengerikan mengembun. Tampaknya bisa membekukan segalanya. Melihat ini, Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, dia mengayunkan segel penguasa manusia ke depan. Seperti kaisar surgawi, dia menghancurkan embun beku. Dia bergegas menuju Lan Zayu. Lan Zayu mendengus. Dia melambaikan tangannya. Es di langit berubah menjadi naga es, menghalangi segel penguasa manusia dan menyegelnya di antara langit dan bumi. Kemudian, dengan serangan lain, panah es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Lin Suan menggunakan grid desolate sky splitting hand. Dia menghancurkan dunia dan menghancurkan semua pedang es. Pada saat yang sama, dia menyerang lagi. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Wajah Lan Zayu serius. Matanya penuh percaya diri. Dia tidak menyangka akan kalah. Namun, wajahnya segera berubah dingin. Dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat. Dia memberinya banyak tekanan. Terutama saat dia mendapati lawannya tenang. Dia tidak tampak gugup. Bahkan, dia tampak lebih santai daripada dia. Apakah ini serangan biasa? Sial! Dia tidak mempercayainya. Lin Suan tenang. Dia menyerang dengan santai. Jari gajah naga. Hantu gajah naga menari-nari di langit. Ruang di depan mereka hancur berkeping-keping. Seluruh dunia es berguncang hebat. Lan Zayu menggertakan giginya. Apakah dia meremehkannya? Dia sangat marah. Garis keturunannya meledak. Dia akan menggunakan kartu trufnya. Namun, pada saat itu, terdengar suara dingin dari langit. Nak, akhirnya aku menemukanmu. Begitu suara itu terdengar, Lin Suan mengerutkan kening dan menatap ke langit. Naga merah dan yang lainnya juga berseru. Oh tidak, aura yang mengerikan. Lan Zayu mundur dan tidak menyerang. Dia melihat orang yang dikenalnya. Bai Zen, bawahan kakaknya. Bai Zen telah datang dan dia membawa sepuluh pemburu bersamanya. Mereka turun dari langit. Seluruh dunia membeku. Para pemburu ini semuanya berasal dari Sekte Tao. Mereka sangat kuat. Bai Zen telah bergabung dengan Istana Naga. Tim yang kuat seperti itu pasti bisa menekan segalanya. Nak, aku membiarkanmu pergi terakhir kali di White Crane Tower. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini dan membuat masalah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu berani datang ke sini, menurutku kamu tidak perlu hidup. Terima kasih telah menonton!